Saya tidak ketakut mati, sebilan cocok. Mau kau tidak percaya corona, mau kau tidak takut corona, mau kau tidak takut mati, urusanmu. Tapi tolong jangan kau keluar dari rumahmu. Di dalam rumahmu kau saja. Karena begitu kau keluar dari rumahmu, kau bersentuhan dengan masyarakat, kau melihat saya, kau melihat orang lain, maka kau wajib melindungi dia seperti hadis Nabi, La daror wa la diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Maka ketika kau sudah bermasyarakat, kau keluar dari rumahmu, maka kau punya adab-adab kemasyarakatan, satu diantaranya lindungi orang lain. Cara melindungi orang lain, Alhamdulillah Allah sudah berikan kasih sayangnya. Apa caranya? Vaksin. Ada lagi bilang, ah vaksin tidak vaksin pasti mati. Cocok nih, vaksin tidak vaksin pasti kau mati. Kalau begitu kenapa kau makan? Kenapa kau makan? Makan tidak makan, pasti mati. Kenapa kau makan? Jangan kau ketawa, serius kali ini. Apa? Kalau ada orang bilang, vaksin tidak vaksin pasti mati. Jangan kau juga makan. Makan tidak makan, pasti kau mati. Kalau begitu kenapa saya vaksin? Bukan karena saya takut mati, tapi saya vaksin sebagai ikhtiar saya agar saya tidak tertular covid. Dan yang kedua yang paling penting, agar saya tidak menyakiti orang lain dan agar saya tidak melunarkan penyakit kepada orang lain. Saya rajin puasa, saya rajin tahajud, saya rajin Senin Kamis, saya rajin ngaji, ibadahku kepada Allah baik. Tapi saya semrono dalam hidup, tidak pakai masker kemana-mana. Saya ganggu orang lain, saya menularkan penyakit kepada orang lain. Saya bukan orang baik, karena Nabi katakan, Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.